Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah materi tentang monitoring dan tutmen minyak turbin dan nitrolik materi pertama pengotor minyak atau kontaminan jadi terdapat dua pengotor minyak yang paling sering ditemukan yaitu pengotor berupa air, water content itu jumlah air yang terdapat dalam minyak terdapat dua jenis yaitu free water, air yang tidak berikat dengan minyak dan emulsified air yang menjadi satu dengan minyak efek negatif dari pengotor berupa air ini adalah korosi pada peralatan dan yang kedua pengotor partikel yaitu berkepadatan partikel introskopis berupa logam, laki dan lain-lain berkepadat dan negatifnya dapat menyebabkan kebuntuan operasi atau membuat macet pergerakan mesin kemudian metode pengukuran kontaminasi water content jadi yang pertama adalah infrared spektroskopi di mana kandungan air pada minyak itu linear terhadap serapan cahaya infrared pada panjang gelombang 3300 nm sehingga dengan mengukur serapannya sama dengan mengukur jumlah kandungan air pada minyak dan yang kedua metode calviser dan yang ketiga konduktivitas dan kapasitansi semakin banyak kandungan air yang bersifat konduktif akan menaikkan konduktansi pada minyak yang bersifat ke salat ikut beberapa produk untuk mengukur water content ada yang menggunakan infrared ini adalah lampu infrared yang diperjual belikan 3,3 mikrometer kemudian ini metode titrasi ketiga ini mengukur kapasitansinya digunakan sebagai switch jika ada yang dijual belikan untuk mengukur di otomotif dan sebagai sensor beberapa metode untuk mengurangi water content yang pertama graphic dispersion di mana air akan cenderung mengumpul di lapisan bawah minyak turbin jauh minyak dolik yang berada di atas sehingga cara ini bisa dengan cara mengedrin tanki secara rutin cara-cara yang paling sering ini kedua sentribugal minyak diaduk memutar dengan kecepatan tinggi pada sebuah musen sentribug sehingga air yang berjenisnya berbeda akan terpisah karena perbedaan bagi sentribugal yang ketiga filter absorban dari minyak dilewatkan filter yang mengandung material absorban air seperti silikat gel atau hidro gel umumnya hanya sedikit jumlah air yang dapat terserap vakum dehidrator minyak dipanaskan pada tekanan tertentu sehingga air dapat menguap namun kualitas minyak tidak rusak dan uap yang menguap tersebut disedot oleh vakum pump air stripping dehidrator cara kerjanya sama dengan vakum dehidrator hanya saja ditambahkan udara atau nitrogen yang dimasukkan ke dalam mesin untuk mengikat wap airnya itu yang bisa disebut dengan proses degassing jadi ide yang ditawarkan oleh penulis untuk mengurangi monitor konten berdasarkan beberapa metode yang sudah ada yaitu pertama metode grafitis paracen secara otomatis jadi kita membuat alat pengukur level air dalam minyak atau free water di dalam tanki yang jika levelnya melebihi set point maka akan memerintahkan selenoid valofdrin bekerja untuk membuang free water yang berada di dasar tanki kemudian metode yang kedua menggunakan filter absorban dengan bahan absorban hidrogel yang umum digunakan di dunia pertanian karena sifat penyerapan hidrogel yang mampu menyerap air hingga 500 kali lipat dan jika dibandingkan dengan silika gel yang menyerap air hanya sedikit hidrogel juga dapat digunakan kembali setelah dijemur jadi ini adalah grafitis paracen dengan sistem kontrol pengukuran free water dalam minyak ini adalah tanki minyak pelumas dimana minyak pelumas ini akan ada lapisan emulsi kemudian free water yang ada di bawah kita membuat alat pengukur free water in oil yang fungsinya dia mengukur jumlah atau ketinggian level air kemudian diukur oleh sensor ini kemudian diolah oleh modul kontroler memerintahkan selenoidrin valve selenoidrin ini akan menutup kembali jika air free water yang dibaca oleh sensor sudah di bawah set point yang diinginkan cara kerja dari pengukur level free water dalam minyak ini menggunakan prinsip resistansi dimana kalau minyak antara bar yang kiri ini dengan bar-bar yang kecil-kecil ini akan terjadi resistansi yang besar tersebut isolator namun pada jarak antara selisih antara yang kecil dan yang besar ini di air maka akan muncul resistansi di sisi airnya ini kurang dari 3 kilo ohm ini hasil pengukuran resistansi di sisi air kurang dari 3 kilo ohm resistansi di sisi minyak lebih dari 1 mega ohm nilai resistansi inilah yang akan dibaca oleh mikro kontroler jadi satu per satu ini mewakili satu level, satu level, satu level seperti ini rangkaiannya jadi satu per satu tembaga elektroda ini akan masuk satu per satu ke modul analog multiplexer ini dibaca satu-satu jadi resistansi ini dibaca satu, resistansi dua, resistansi tiga, resistansi empat hingga sampai resistansi ke ke elektroda terakhir misalnya dipakai 20 20 elektroda maka ini adalah elektroda yang ke-20 satu per satu elektroda masuk ke modul analog multiplexer kemudian masuk ke modul kontroler jadi dibaca satu per satu nilai resistansinya berikut ini pemrograman dari modul kontrolernya menggunakan Arduino di sini maka akan diolah jika resistansi elektroda satu hingga empat di bawah tiga kilo ohm maka levelnya dinyatakan empat elektroda atau empat sentimeter jika resistansi yang tiga kilo ohm ada sampai enam elektroda maka modul kontroler akan menghitung terdapat enam elektroda yang on atau enam sentimeter begitu seterusnya berikut ini alat ukurnya dan telah diuji jadi ini modul mikro kontroler ini modul analog multiplexer ini banyak kabel menuju ke elektroda jadi di elektroda ini satu per satu dihubungkan ke kabel ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan 8 elektroda mengukur air dan sisanya mengukur minyak dan udara udara juga bersifat isolator di sini berarti ini nanti modul kontroler akan membaca sebagai delapan sentimeter level air ditampilkan di LCD kemudian yang kedua ada rancangan purifier water content yang menggunakan hidro gel seperti purifier pada umumnya purifier ini akan menyedot minyak dari sisi bawah yang sisi mengandung banyak air kemudian dipompa dimasukkan ke filter yang filternya ini diisi dengan hidro gel hidro gel ini fungsinya bisa menyerap air namun tidak menyerap minyak kemudian air kemudian minyak dan air yang telah tercampur tadi itu akan dikembalikan kembali ke tanki jadi pengenalan mengenai hidro gel dan percobaannya hidro gel yaitu kristal kolimer yang berfungsi menyerap air dari literatur dan percobaan hidro gel hanya menyerap air tapi tidak menyerap minyak oleh karena itu terus kami membuat percobaan dimana awalnya ini hidro gel dicampur dengan air kemudian ini hidro gel dan minyak turbin awalnya kemudian 2 jam kemudian hidro gel mengembang dan air terserap ke hidro gel bahkan sampai air ini kering tapi di sisi ini minyak tidak diserap oleh hidro gel minyak tetap seperti semula ini membuktikan bahwa hidro gel hanya menyerap air tidak menyerap minyak kemudian percobaan selanjutnya ini kita menggunakan alat milik tim CBM untuk pengukuran water content menggunakan alat yang sudah terstandard dimana kita percobaannya minyak 50% air 50% dan dicampur menjadi emulsi kemudian dimasukkan hidro gel kemudian dibiarkan sehingga 24 jam maka terlihat hidro gel membesar yang artinya dia menyerap air pada emulsi ini setelah hidro gel diambil dibiarkan beberapa lama terlihat minyak ini sudah kembali tidak menjadi emulsi seperti sebelumnya kita dilakukan pengukuran menggunakan alat water content pertama total water 2516 ppm emulsi yang pertama ini kemudian diberikan hidro gel jadi hidro gel awalnya ini hidro gel setelah 24 jam total water langsung turun hingga di bawah 300 ppm kemudian emulsified waternya berkurang masih sedikit water content water content yang terikat itu turun sedikit ini alat yang digunakan menggunakan alat speed scan dan metode spektroskopi infrared 3,3 mikrometer total awal total water 2516 ppm kemudian dimasukkan hidro gel 24 jam langsung turun di bawah 300 ppm kemudian materi untuk metode pengukuran kontaminasi partikel jadi pengukuran kontaminasi partikel ada menggunakan dua cara umum yang pertama menggunakan partikel counter yaitu minyak yang berisi partikel dilewatkan retabung kaca kecil yang sebut sel pencahaya melewati sel ditangkap kemudian ditangkap kamera CCD dengan pembesar optik seperti mikroskop maka didapatkan hasil bayangan partikel yang ditangkap oleh komputer dan dihitung jumlah bayangan partikel tersebut dan besar partikel dan menghasilkan perhitungan nas dan metode yang kedua menggunakan mikroskop di sebuah sampel minyak yang telah dipreparasi atau dipersiapkan sebelumnya itu dilihat menggunakan mikroskop yang sudah dilengkapi penggaris mikro partikel yang terlihat besar di bawah mikroskop dapat secara manual dihitung jumlah dan diukur besarnya teknologi mikroskop yang saat ini sudah bisa mengukur dan menghitung sampel bahan mikroskop secara otomatis menggunakan komputer jadi tidak perlu operator yang melihat dengan mikroskop menghitung secara manual berikut cara kerja partikel counter yang pertama menggunakan light scattering ini petode lama dimana jumlah cahaya yang ditangkap oleh sensor cahaya ini sebanding dengan banyaknya partikel yang menghalangi cahaya laser tersebut ini teknik lama dan teknik yang terbaru yaitu menggunakan kamera CCD yang juga memiliki pembesaran optik juga ini dibesarkan juga cahaya ini lewat ke sel ini kemudian ditangkap oleh kamera kamera ini akan menangkap beberapa gambar beberapa gambar dan kemudian oleh komputer akan dianalisa dihitung menggunakan pengrograman image processing yang dinamakan dynamic image analysis dengan cara ini bisa dihasilkan pengukuran yang lebih akurat karena bisa mewakili sebagian besar sampel kemudian metode mikroskopi kenapa menggunakan mikroskop ini beberapa literatur dari Olimpus jadi gambar ini bisa says more than thousand words bisa apa ya menginterpretasikan lebih dari seribu taktang intinya dengan mikroskop lebih mudah untuk diketahui partikel ini berasal dari apa tentunya ini seperti ini jadi ada beberapa partikel yang bisa diidentifikasi menggunakan mikroskop ini panjangnya untuk saat ini 10 mikrometer berarti ini sekitar lebarnya bisa sekitar 100 mikrometer 100 mikrometer sehingga kalau kita menggunakan pembesaran 1000 kali atau 100 kali pun sudah cukup 100 kali 100 dikalikan 10 mikrometer 1000 mikrometer atau 1 cm ini ini 1 cm 10 cm untuk pembesaran 100 kali bisa diketahui juga ini ada berupa metal scuffing yaitu potongan metal ada yang berupa garam farnis ini ada yang berupa kain polimer jadi dengan mikroskop bisa diketahui juga sumber kontaminasi partikel ini sehingga bisa diketahui telusuri kenapa partikel tersebut mengotori minyak dan dari mana sumbernya sehingga bisa dilakukan perbaikan ini ide kesaran penggunaan mikroskop digital untuk partikel counter karena partikel counter mahal dan juga menggunakan mikroskop yang untuk pengukuran partikel itu juga mahal juga ini ada beberapa ide yang bisa dilakukan menggunakan mikroskop USB yang pembesarannya cukup besar dari 600 kali bahkan sampai 1000 kali dan bisa dilihat di komputer kemudian preparatnya bisa letakkan di atas menggunakan holder preparat kita tinggal berikan sampel minyak seperti ini kemudian kita lihat di komputer di komputer ini menggunakan program image analysis menggunakan matlab atau menggunakan program-program lain yang sudah jadi bisa di hitung jumlahnya jumlah partikel dan juga bisa di klasifikasikan besar-besar partikel ada jumlah berapa sehingga nanti kalau ada rumus tertentu bisa di konversi ke nas ini harganya jadi cukup murah bisa ada teman-teman yang mempraktekannya bisa di input untuk sementara saya belum mempraktekan karena belum ada modalnya kesimpulannya untuk mengurangi water content itu paling mudah menurut penulis dengan mengurangi kandungan free water metode yang saya tawarkan adalah kontrol pengukuran level free water dalam tanki yang dihubungkan dengan akuator drain column kemudian selain itu juga hidrogel dapat berperan cukup besar sebagai filter absorbent untuk free water sehingga bisa ditambahkan alat purifier yang menyedot minyak kemudian dilewatkan ke filter hidrogel kemudian dikembalikan kembali ke tanki minyak kemudian yang kedua metode pengukuran praktikal yang paling sederhana menurut penulis lagi-lagi menurut penulis adalah metode mikroskopi namun dengan catatan juga harus butuh keharian dan modifikasi modifikasi yang saya tawarkan adalah berupa mikroskop usb yang terkoneksi ke komputer kemudian di komputer akan bisa dianalisa dengan program image analysis seperti matlab atau program lain kemudian sampel minyak bisa diletakkan di atas di sisi atas mikroskopnya seperti yang gambar sebelumnya saran dari penulis seharapannya beberapa ide dan juga alat yang bisa diterapkan di ini lain atau diterapkan di tempat teman-teman bekerja bisa diketahui keefektifannya dan teman-teman bisa untuk mengimprovenya bisa di sharingkan untuk bisa sama-sama alat bisa menyelesaikan masalah yang ada yaitu kontaminasi pada minyak terbin saja dari saya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati